Dari Hound Dog sampe paling favoritnya dia Jailhouse Rock, Elvis semua lah ya. Terus lagu-lagu Elvis. Buka! Buka! Gimana lu aja ini? Siapa Elvis? Siapa? Elvis Presley. Backing vokal ga boleh dong ikut jadi, Agak lain! Dan masalahnya ga akan sampe segitu juga suara kami. Kalau itu jelas, oh ini agak lain ngiringin Kak Lea. Pasti itu gak apa-apa. Penontonnya gini, agak lain di belakang aja. Kaliannya ke depan. Dari tahun 2016, kalian suka ke Java Jazz ga sih? Ah ini nih, ini adalah konser yang kita sebenernya malu kesana. Kenapa? Cucu pindah-pindah cucu. Ben, ga usah digituin. Kau ga usah nyontohin jazz-jazznya itu. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Ya! Pasukan Bermarga. Kemarin podcast juga seru ya. Beuh, ini kan pasukan Bermarga, pasukan Bermarga. Kalau ini aku ga berani komen aku. Masukan Bermarga, ini gini. Dari masukan Bermarga ini ah. Opom maksudmu. Aduh, ini-ini-ini geser dulu ah. Biar nampak dia. Masukan Bermarga lu. Istana kepresnya. Pak Jokowi pasukan Bermarga? Bermarga. Kamu ngga bilang-bilang aja pak kalian. Whatsapp suka aku. Ya udah gini aja kalo ga. Whatsapp siapa? Aku. Kau Whatsapp? Apa Jokowi? Dia bilang. Apa Jokowi? Saya pasukan. Oh, sorry sama kirim. Kirain Pak Luhut gitu. Boleh lah kalo kayak gitu. Kalo Pak Jokowi belum disana. Anaknya bisa. 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 Si Irfan aja dulu. Irfan siapa? Mas, dari udah berapa episode mas? Irfan terus mas. Irfan siapa? Ada apa di sini? Tuh. Gak. 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 Kaget liat gue. Kaget. Gak. Mas mau kemana mas? Bingung aku. Gak apa? Mas udah ambil kursi ke depan. Ini saingan kita di industri musik. Gak. Masa sih. Silahkan duduk. Sayangan kita di industri musik. Ternyata kita bertetangga ya? Iya. Sayangan kita di industri musik. Gak apa gak malu gak benci gak ya? Tapi sebelum ini emang kalian tau gak kami punya single? Gak. Gak. Kasih dikit, kasih dikit. Enggak deh pasti kalo denger tau itu lagu kita. Gak usah. Gak usah. Jangan lah. Jangan dia. Semakin gak tau kalian kalo itu lagu kita. Kenapa jadi gak pede nih? Kenapa nih? Kasih sama yang video klip. Enggak. Kasih. Oh udah ada video klip. Coba, coba. Kasih. Kasih dikit. Udah. Udah, udah, udah. Malu, malu aku. Udah, udah, udah. Malu, malu. Malu, malu. Ini aku hentikan bukan karena copyright. Karena malu. Malu, malu. Karena ini betul aku malu. Malu, bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Pasungan pemarka. Lea Senyumta. Jadi gini kak. Iya. Karena kita sama-sama musisi kak. Iya. Biar di awal kita kemistrinya jalan gitu. Kita main games dulu. Oh iya. Mari, mari. Game-nya simpel. Gimana, gimana. Kita semua tau ABC 5 dasar. Tau. Oh. Tapi nanti huruf, begitu hurufnya ditentukan. Yang menjawab itu harus dengan nyanyian lirik lagu yang huruf pertamanya itu. Oke. Berarti gak? Misalnya ABC 5 dasar. B. D. D. Dimana. Oke. Gitu. Harus nyanyi. Oke. Bukan harus awal lagu ya. Kau tau tadi. Kau tau waktu nyebutin lirik. Kalian langsung oke. Karena males denger panjang. Gak harus di awal lagu. Pokoknya dirinya itu. Oke. Oke. Let's go. Udah pesimis. Oke. Aku malu dengan lagu. ABC 5 dasar ya. Oke. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Bene. Lupa. 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 heroic. Lupa. 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 sprawiz... Hei kamu yang canggah Jangan berbalik dariku Hilanglah dari kehidupan ku Ayo! Ya udah! Kalian udah... How am I supposed to live? Iya, 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 benar, iya, benar Lu nggak tau pada judulnya Aku nggak tau judulnya Aku tadi lagu Rohani Nggak kayak lagu Rohani itu tadi Mungkin kalau kalian nyanyi lagu Rohani Kau kaya kata-kata dong Tadi nggak ada narahnya Have you ever seen the rain? Biar makin sedikit, biar makin sedikit Hei Ju Kaga lain Pasang lagi mas, kalo ga ada mas Memang jelek pengetahuan musiknya emang Bener, emang kata Bang Vicky jelek selera musiknya dia Terakhir, terakhir Terakhir ya Gak terima, egonya kesenggol kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, G, Z Z, penyanyi clear Zigi Zaga, Zigi Tuzaga, Zigi Tuzaga Udah kita saling langsung Ayo, 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 ayo Ayo, ayo Aku tau Zaperdi ular Zaperdi ular Zaperdi ular Ya udah, maka mata, orang mata Bisa tak berit biar Zet, ayo Zet apa lagi? Zet Gak ada lagi Salam, 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 salam Zigi Zaga ya? Lagunya itu? Gen Alilintar? Oh, Zigi Zaga iya kan? Oh, saya kira lagu luar itu? Nggak, Naga Gen Alilintar. Bagus, bagus. Ini pas mau baca langsung tekan juta. Kenapa tuh? Bukit Timah, Singapura. Bukit Timah tuh bukan. Siapa yang bikin Bukit Timah? Jadi sebenarnya kakak lahir di? Waktu aku lahir, rumahku lagi di Bedok. Di Singapura. Tapi nama daerahnya? Bukan Bukit Timah. Bukan Bukit Timah. Bukit Timah di Bangka Blitung. Kalau nggak salah. Ada Bukit Timah di Singapura. Tapi gua nggak tinggal di situ. Yang Timah di Bangka Blitung tuh yang bapaknya Haikal ya? Iya. Jangan-jangan temen-temen sama. Mas Panji nih waktu kecil nih. Lahir Singapura. Betul. Panji di Singapura. Di Singapura. Di Glenny. Lahirnya di Glen Eglas. Oh Glen Eglas. Lalu sakit nggak? Lalu sakit. Ada di beatnya. Ada di beatnya. Ambil Glen Eglas. Ambil Glen Eglas. Ambil Glen Eglas. Ambil Glen Eglas. Gua panggil Glen Eglas. Wah kakak berarti? Di Mount E. Lahirnya. Di sana? Mount Elizabeth. Kenapa? Nama rumah sakitnya. Orang tua lagi di Singapura apa gimana? Jadi kalau bokap gue itu pelaut. Oke. Jadi dia lagi. Berlayar. Berlayar terus. Lagi ke Singapura. Terus kan biasa dong orang Batak yang mungkin. Sudah dikasih petua sama bapak ibunya. Kalau kemana kau harus cari orang Batak gitu loh. Marta Rombo. Marta Rombo. Marta Rombo. Kalau nyokap gue dari kecil dari TK gitu udah dibawa ke Singapura. SD mungkin. Oh memang udah di Singapura. Dari Siboga langsung. BTL banget. BTL nya bukan ke Jakarta. Bukan ke Singapura ya. Berarti opung dari mama memang sudah merantau ke Singapura. Pelaut juga. Oh. Oh opung dari mama pelaut juga. Pelaut juga. Berarti dikenalin sama opung. Lebih tepatnya kayaknya bokap gue minta dikenalin. Oh. Pak. Bisa lah Tuhan. Iya kan. Kira-kira seperti itu. Oh kakak lahirnya di Mount Elisabeth. Iya. Kamu rumah sakit subsidi Singapura tuh. Oh iya. Kamu ya. Kamu rumah sakit murah itu. Rumah sakit murah banget. Murah. Enggak dari namanya aja udah mahal. Emang. 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 Rumah sakit. Rumah sakit orang-orang. Wuhuu. Kalau murah tuh banyak rumah sakit dibinjek. Tapi nama-nama orang gitu loh. Bidadari. 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 Oh gitu. Ini anak dari. Kita panggilnya apa ya. Amang Jackson Simapura. Juga enak. Rapita. Bapak gue Jackson. Dan mamak gue mamak Rapita. Is. Tapi kalau Jackson. Dan kamu panggilnya. Jackson. Kalau di circle yang Batak. Dia dari second namenya. Si Peter. Oh. Si Peter. Si Peter. Tapi ya pula. Mamaknya juga. Toby. Batak grade A. Iya. Apa kan ada Batak grade A. Ada istilah. Matak Tobi. Panjaitan. Gue mau. Boring. Panjaitan. Masudio. 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 Jadi kayaknya batang-batang dari zaman dulu kayak udah terlahir kaya gitu. Mayoritas dari mereka. Si Matupang. Si Tobing lah salah satunya gitu. Iya. Makanya lah kami ada. Makanya di Singapur kan. Betul. Singapur. Opung baru gue Huta Galung. Termasuk gak tuh? Ah Huta Galung. Ya Huta Galung. Dibikin grade A sama Ibu Nadia. Huta Galung. Ibu Nadia. Nadia Huta Galung. Iya. Tapi gak Ibu. Biar sopan. Tapi Kak kalau boleh tau. Apa pekerjaan. Maksudnya. Opung. 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 Dari kakak yang dari bapak gitu. Sehingga ke Singapur selain pelaut kan. Singgah doang kan waktu itu kan. Opung dari mamaku ini. The Tobings kan. The Tobings. Jadi emang pelaut terus. Kayaknya. Menurut cerita yang aku inget ya. Cerita yang beredar lah ya. Beredar di keluarga. Itu. Emang bener-bener lagi. Penjajahan tuh lagi gila-gila. Gilaan banget. Oh. Masa itu. Efeknya. Terhadap. Situasi kehidupan. Bahkan ini sebelum. Tahun 45. Enggak juga lah. Gue kan lahir 51. But the effects kayaknya. Iya. Membuat kehidupan. Kayaknya gak bisa maju nih. Mungkin gitu ya. Menurut bapak Baldwin Tobing. Eike punya Opung. Jadi. Dia selundupin nih keluarganya. Ke kapal. Untuk mereka ke Singapur. Kayak dipilum-pilum gitu. Gue pikir. Yang gak beli tiket tapi. Enggak ya. Udah pasti gak beli tiket lah. Itu kan bukan kapal penumpang. Yang isinya Belanda-Belanda padahal. Kapal-kapal-kapal-kapal. Kan udah jelas lagi diselundupkan. Kok diselundupkan di kapal Belanda. Kenangan misalnya. Yang kayak isinya Belanda-Belanda. Ada beri bumi sembunyi. Belanda-Belanda. Kan film kali kan. Itu film komedi tapi. By the way kalau keluarganya. Yang lain. Masih ada. Hai keluarga ku. Yang di Siboga. Yang di Tarutung. Sidiqalang. Jadi. Cousinsnya nyokap. Ada semua disini. Jadi ini memang hanya kebijakan domestik aja. Keluarga iya. Gitu kesana deh gitu. Ini mohon maaf Kak. Kakak masih sering foto di Singamuntah itu. Merlion. 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 Merlion Singapura. Iya kan Mas. Iya kan. Karena udah sering kan. Iya. Kalau kita kan dari BINJ yang salah. Pasti foto sama Singamuntah kan. Aku pernah foto di Singamuntah. Tapi di Bontang. Kok ada. Ada diri. Sekarang gak perlu. Di Asahan udah ada. Di Asahan. Singamuntah. Singamuntah. Kalau itu betul-betul muntah sih. Langsung angin. Hahaha. Iya iya iya. Akan anak keberapa dari berapa? Aku anak kedua. Yang pertama Sofina Vita. Ini pak. Ini pak yang kita juga baru tau. Masa sih. Iya. Aku baru tau. Ternyata kali anak. Adik ya. Adik Sofina Vita. Suaminya yang. Apokalis Jukistuk. 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 Dulu. Dulu. Kan udah enggak. Barang The Dance Company. The Dance Company. Beritahu. Anak kedua dari. Dari empat. Dari empat. Cewek-cewek. Semua lahirnya di Singapura. Terus. Yang tiba-tiba. Di bawah gue. Ada tiga belas tahun di bawah gue. Lahirlah di Jakarta. Kecolongan berarti. Sedikit. Kan biasanya gitu. Kalau jarak anak. Jauh. Kecolongan berarti. Namanya Troy. Terus. Dia. Di sini. Lahirnya. Lahirnya di Jakarta. Berarti umur berapa Kak. Pindah dari Singapura. Atau umur berapa. Sophie. Aku dan adikku Tina. Itu SD. Aku kelas 2 SD. Oh. Kelas 2 SD. Oh udah pindah dari Singapura ke sini. Ke sini. Ke Jakarta. Makanya bahasa Inggris bagus. Ke Setia Budi. Gak juga sih. Waktu dari Singapura. Kan kita Singlish. Singapura Inggris. You know what. Gitu-gitu. Eh. Pindahnya kemana Kak. Setia Budi. Hmm. Pindahnya pun ke Setia Budi. Dari daerah pemukiman agak-agak sulit. Pemukiman agak kumuh. Gitu-gitu. Geren. Geren. Sewa. Masa sih tetap ke Dubes. Banyak gitu. Di Setia Budi itu banyak orang yang makan nasinya raskin. Iya. Banyak. Tetangga-tetangga Dubes gitu. Biasa aja gitu. Grup WhatsApp RT nya kayak kementrian ya. Gak ada. Ada yang bakar sampah gak ada kayaknya. Gak ada. Sore-sore bakar sampah. Ngiram-ngiram jalan. Gak ada tuh ibu-ibu pake daster tangan pendek tapi pake jilbaan. Gak ada ya. Gak ada. Daster tangan pendek tapi pake jilbaan. Iya. Buru-buru kan. Berarti kelas 3 SD udah di Jakarta. Udah di sini. Apakah yang membuat. Jadi tarik balik semua lagi balik ke Jakarta. Itu gue gak ngerti deh. Bapak gue. Jadi dia udah gak meninggal. Gue ceritain ya dad. Jadi kayaknya emang dia kan rock and roll banget jiwanya. Dia emang doyan gitar rock and roll gitu kan. Jadi dia belum pernah sentuh yang namanya Jakarta. Gila gak? Hmm. Dia juga gak tau. Jakarta kayak apa. Jadi karena itu tuh udah. Ini Jakartanya. Lah kan kita belum berada kesana. Udah gimana. Gila gitu. Yang lebih gila lagi nyokap gue. Iya kan. Dia gak pernah tau. Mau aja. Wah. Maksudnya dulu bokap gue maksudnya itu. Itu pesiar atau ketika berlayar. Europe trip gitu gitu. Sampai ke Rusia aku ingat foto-fotonya. Dia itu bekerja di sebuah kapal. Perusahaan namanya Smith. Dia itu adalah kapal yang menyelamatkan. Kalau ada yang stranded di tengah laut. Oke. Kapal pembelah es gitu-gitu. Jadi dia bakalan di tengah laut emang. Stand by ya. Selama berbulan-bulan dia tukang stand by. Bapak gue jawaban. Kapalnya negara apa? Kapalnya. Bendera apa? Gak. Gue gak tau ya. Lupa. Bendera agak lain gak? Agak lain kayaknya. Agak lain ada benderanya. Gak ada urusan. Tapi emang. Oh gitu kan. Keren ya. Sering dibawain oleh. Oleh gak dulu waktu kecil? Sering. Yang paling sering Kak Sofi lah. Waktu anak masih satu. Emang sedulsi berapa tahun gak? Empat. Empat tahun. Berarti kulkas kakak penuh ya gantungan-gantungan kulkas tempel. Gantungan magnet. Kulkas yang dari. Jangan ketahuan. Udah gak pernah. Udah kita belum musim dulu. Belakang-belakang aja mau. Gantungan kunci motor kakak apa kak? Apple. Apple. Apple lagi. Apple. 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 Ambil minum dulu. Ambil minum dulu. Ambil minum dulu. Dari tadi kali ini. Aduh kayak mana ngomong sama orang ini. Aku tahunya bahasa Inggrisnya. Aku tahunya bahasa Inggrisnya. Tapi ini unik kali ya. Maksudnya kan. Rata-rata BTL. Jakarta. Jakarta. Surabaya. Baru sini ke situ. Banyak loh. Kita orang Batak di Singapura tuh banyak. Dan kita dibekali. Jadi I know my Batak. Dari Singapura gue pas pindah ke Jakarta. Ngeliat anak-anak Batak yang di Jakarta nih. Kalah semua bahasa Bataknya sama gue. Vocabulary coba gue. Gitu. Itu gimana kak? Berarti kan yang sering di rumah kan ibu. Gak juga. Ibu gue bekerja sangat. Nah berarti. Opung lah opung. Gue anak opung. Kita semua. Karena opung dari mama memang sudah stay di Singapura. Dan di rumah itu masih pakai bahasa Batak banget. Btm nya soalnya langsung. Batak itu Batak banget deh. Orang si Bolga kan. Gak pake L lagi ngomongnya si Boga. Si Boga gitu. Pas si Boga dong. Pas si Boga Ami. Pas si Boga. Terus mama juga bisa. Masih bisa pakai Batak. Bisa. Yang kalau ngomong ma tuh ma. Mama gak kamu. Gitu. Orang si Boga. Si Boga. Iya. Karena si Bolga deket sama pelabuhan. Iya. Iya. Jadi. Tinggal move gitu. Iya kali ya. Iya. Pilihan pekerjaannya mungkin itu. Dari pada waktu itu kali ya. Kak SD disana kan. Sampai kelas 2. Iya. Terus pindah ke SD di Jakarta. Iya. Agak lumayan jauh gak perbedaannya? Selain bahasa. Ya kan. Budaya. Gue disuruh tinggal kelas. Hah? Jadi kan. We came here. Maret ya. Maret. Kita kan pikir. Ah. Baru 2 bulan lah. Sekolah mulai Januari gitu ya. Ternyata disini. Sekolah mulai Juli. Juni-juli. Eh. Tumen-tumen. Makanan mewah. Datang lumayan banget. Kesejain. Mekal yang nyediain ini. Mekal yang nyediain ini. Mekal yang nyediain ini. Lakunya Kak Lea. Kutang apa disini. Kutang apa disini. Kutang apa disini. Kutang apa disini. Kok kesannya dari kita ini. Orang acara kita kok. Dari kita. Makan dong. Kan gue kan datang kesini. Sebagai ini dong. Terima kasih dong. Ayo. Ayo. Makan. Ini. Ini. Ini deket sini. Ini deket sini. Kan kalian daerah disini. Gak usah ngomong lah ya. Dimana nanti di stalking. Tapi ini. Orangnya deket sini. Keren. Enak banget. Oh. Si pastel ini. Orangnya deket. Itu tuh disamping itu. Gak usah deket 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 itu. Gimana kan disuruh tinggal kelas. Karena. Ya itu. Baru juga datang. Udah mau lulus. Udah mau naik-naikkan kelas. Kan gue lagi. Kan gue datang bulan Maret. Jadi. Dianggap tidak bisa lah. Kita gak ada namanya. Udah belajar. Apa tuh namanya tulisan. Cursif. Karena beda curriculum. Iya kan. Menulis halus. Menulis halus. Harus. Harus sambung. Kita gak ada waktu itu. Disana. Disini kan diharuskan. Di kalah itu. Di kalah itu. Terus. Pake buku yang garis tiga biji itu. Buku halus rasa. Halus rasa. Terus. Ya bahasanya juga berbeda. Kita ada sih disana. Tapi kan Malay. Malay. Kakak gak dimasukin ke sekolah internasional gitu gak? Kagak lah. Kayaknya belum. Belum. Waktu itu belum. Ada. Ada Gandhi School. Ada. Tapi anak-anak ekspat-expat. Dan juga. Dubes-dubes itu. Kagak disitu. Duitnya emak bapak gue. Kagak disitu. Waktu itu. Hahaha. Makak-makak copy aja. Atau mau air butir. Ini aja dulu deh. Oke. Nanti kalau gue bilang. Enggak-enggak. SD nya ternyata Belar Minus. Belar Minus. Wah itu. Top juga. Top juga itu. Katolika ya. Katolik. Iya sekolah katolik. Kamu tau. Tau tapi. Tapi zaman dulu kurang terkenal. Jadi kalau mau ngomong. Dimana sih. Sekolah kamu Belar Minus. Tau. Teresia. Iya. Belakangnya. Deket. Belakang-belakangan. Sekolah bagus juga. Katolik bukan masih. Iya. Keren lah. Iya. Belakang Sarina sekolahnya. Belakang Sarina ada. Santu Teresia. Nah belakangnya. Jalan muter balik. Nah itu tuh ada tuh. Oh gitu. Berarti kalau. Kesasar-kesasar ya ke mall-mall juga ya. Kalau kita. Kesasar ke kebon-kebon. Ini anak belum pulang kemana. Ke kebon tebu. Gitu. Kalau kalian belum pulang sini. Lagi di Sarina. Iya. Standar lah. Standar anak Jakarta. SMA. Eh kak. Ini punya kali ya kau. Enggak ada pikiran. Enggak ada. Kaka SMA di sini. Di Durandiga. Ini deket sini. Perguruan Cikini. Waktu itu udah pindah dari Setia Budi. Udah. Jadi dari Setia Budi itu. Cuma 2 tahun. Terus baru kan. Ya udah. Akhirnya ngumpulin duit. Baru beli rumah. Itu di Senen. Di Senen. Masih kawasan Batak. Wilayah Batak ya. Wilayah Batak. Wilayah Batak. Wilayah sebenarnya mulai di Senen. Itu real life ya. Wilayah sebenarnya baik. Kakak berangkat sekolah. Kala itu naik bus. P15. Metromini. Enggak. Kalau berangkat diantar. Tapi pulangnya ya. Itu sih. Metromini P15. Itu kan langsung depan. Belar. Belang minus. Terus ke Senen. Anak cewek gak apa-apa. Itu dia. Emang bapak gue. Agak ada antik-antiknya lah ya. Anak cewek tiga. Tapi. Dia maunya kan mandiri. Gitu kan. Dia udah ngajarin. Pokoknya ada banyak kalimat. Yang kita udah SOP. Harus hafal. Kamu bilang. Kamu anaknya tentara. Yang tinggalnya di. Ada. Ada di daerah deket rumah gue. Memang ada. Memang ada. Itu namaku. Kamu bilang. Kamu bilang aja. Kompleksnya di tangsi penggorengan. Gitu kan. Nama kompleks itu. Nama kompleks itu. Hampe detik ini. Kita gak pernah tuh ditanya. Tinggalnya dimana. Hahaha. But it works lah. Jadi SOP itu tuh gak pernah kelipan. Gak pernah kepake. Gak pernah kepake SOP itu. Dia udah membekali. Hahaha. Bekalnya gitu lagi ya. Iya. Bekalnya supaya orang takut ya. Iya. Anak tentara nih. Dan macam-macam. Hahaha. Iya juga ya. Kalau SMA udah. Berarti kalau SMA udah dari. Senin juga berarti gak? Iya. Jadi kalau SMA ini kan. Agak-agak. Kalau lu liat kan. Katolik-katolik-katolik. Tiba-tiba. Percik gitu ya. Itu agak. Sangat berbeda ya. Itu karena. Lo. Pernah baca gak? Gue pernah baca sebuah buku ya. Yang katanya anak. Pertama tuh. Sifatnya. Lebih dominan yang kayak gininya. Anak kedua gini. Iya. Iya. Gue anak kedua. Gue mau hidup. Oh. Rata-rata gitu. Agak memberontak ya. Rebel ya. Gabe. Gabe. Tapi dalam hati aja kan. Kita gak perlu yang. No. I hate you. Dan gue akan melawan lo. Kalau itu Sophie. Iya kan. Domo. 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 Domo berontal. Iya. 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 Tapi gak gue lakuin. Saat. Jiwanya sahat berarti. Iya kan. Tapi gimana proses. Kan. Kala itu sekolah. Milih harus ada orang. Milih kan. Jadi dari SMP Belar Minus. Ke SMA Belar Minus. Which is. Nyokap gue maunya disitu dong. Siap dong. Udah. Ambil. Formulir. Udah gitu. Terus. Emang udah. Tapi gak gue balikin. Iya. Terus. Udah keburu tanggal yang kita biasa. Lagi. Pulang ke Singapur lah. Opung kita. Tulang kita semua disana. Oh iya disana. Sampai sekarang tulang gue disana. Jadi istilahnya rumah gue yang anak rantau disini. Gak gak. Ini lucu kali. Kau mau pulang kemana. Ketemu Opung. Oh. Mau ke Danau Toba. Gak ke Singapur. Hahaha. Lucu kali. Gak. Gak. Liburan. Gak ketemu Opung. Pulang ke rumah Opung. Oh. Jumpa Opung di Singapur. Gak ketemu. Gak enak rumah Opung di Singapur. Di Singapur. Balik ke Danau Toba nya. Kepat. Memang gak ada. 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 Gani terlibat mengeluarkan tenaga. Gara-gara ulah adik nya. Betul. Saya rasa dia cuma pengen membebankan gue aja. Mungkin merasa bersalah jadi. Gue nih sudah di Bandung. Gak bisa jagain kalian lagi di sini. Kau harus beranga terima kasihambilنا. Ya udah. Akhirnya gue didaftarin. Terus dengan baiknya kepala sekolah itu yang. Ya silahkan. Udah, gak ada tes. Enggak. jadi siswa langsung sebelumnya dari sekolah katolik masuk tujuh kurang seperempat lebih parah lagi bukan negeri jadi dia swasta tapi yang budayanya kayak negeri dari semua perjalanan kakak terus nyanyinya kapan nyanyi sebenarnya kalau ikut lomba-lomba di Indonesia tahu bahwa bisa nyanyi bisa nyanyi gitu apa di tes-tes apa gimana emang dari kecil sih kita punya bakat lah ya jadi di Singapura pun kita udah ikut wire gue udah jadi anak kecil solis yang dia gitu karena memang bapak-mama ada menyanyi juga ada jadi gitar kan emang jiwanya anaknya tapi belum tentu vokalis gitar katanya sih dia dijuluki Elvisnya Bandung waktu kecilnya di Bandung soalnya oke dari kecil udah nyanyi kak udah nyanyi sama ya itu nyokap gue yang kan guru choir nya si anak-anak kecil dirijen dirijen bilang kalau ibu-ibu bahwa enang dirijen itu enang dirijen gitu terus ikut-ikut lomba nyanyi juga dulu semua dipaksa pokoknya harus kewajiban keluarga ya kewajiban keluarga sampai kita punya memori yang buruk tentang musik kok bisa ada memori buruk iya karena dibeliin drum Sofi drum ya kan dibeliin keyboard gue dibeliin kalau si Tina kayak cerekan campurin tringle lah ya tapi harus latihan terus tiap Sabtu kita gak main tapi kita latihan terus sama bapak gue dan list lagunya list lagu bapak gue bapak gue tuh keras jadi walaupun kita anaknya cewek-cewek keras banget kerasnya pokoknya satu latihan satu latihan diktator ya agak keras ya iya pak domu lah betul apa lagu-lagunya dari hound dog sampai paling favoritnya dia jailhouse rock Elvis semua lah ya terus lagu-lagu yang lebih suka iya betul 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 begini banguah Jenny siapa Elvis siapa? Uh 好 yang berencaman go press itu parsley astaghfirullahaladzim bene bene kau sangat pintar menulis ya emang di nulis aja lah kalau lagu-lagu bapak diajarin juga apa ? Iya, jadi ada Lusiaw, ada Aidi Ngo Todope, ya itu kita makan semua. Iya, mariah. Terus apa Kak, memori buruknya itu apa? Memori buruknya adalah keadaannya. Iya. Atau gak menyenangkan. Gak menyenangkan. Yang harusnya main, dipaksa. Atau mungkin ada salah-salahnya kita ketawa, gak bisa. Gak boleh. Gak boleh. Bapak mau bikin? Bang memang. Gak tau makanya. Ngebang, ngebang, ngebang aja tuh. Abis itu kalau di acara keluarga, udah harus kita. Perfok. Tapi ini agak unik loh. Kecenderungan keluarga, janganlah kok nyanyi-nyanyi gak ada uangnya gitu Kak. Ini malah disuruh. Iya Kak. Janganlah kau main musik, hobi-hobi aja lah itu. Tapi keren sih Bapak gue, lebih ke kayak gini. Bolos, bolos, gak apa-apa. Ikut aja, ikut. Bolos gitu. Ikut rumah, ikut rumah. Gak naik atau gak lulus, gak apa-apa. Lo jadi penyanyi. Yang penting bermusik. Gitu, gila. Keren banget ya. Atau jangan-jangan, sebenernya Bapak ini dulu pengen jadi penyanyi cuman gak dikasih. Mungkin. Jadi anakkulah ini harus jadi penyanyi. Mungkin. Keren juga ya. Hah, terpikir ya? Iya. Mau maksa anak. Enggak, tapi itu dari gen kan. Ya kan Bapaknya bagus, suaranya mamanya bagus. Kalau kita ngurung jadi penyanyi. Ya kalau anak suara jelek gimana? Tapi Kak, aku mau nanya. Kita yang mewakili ini. Bisa gak sih suara yang dari gak bagus, jadi masuk bahkan jadi bagus. Atau memang harus dari awal sudah ada sedikit modal dulu? Harus ada modal minimal hearing-nya. Jadi lo denger sebuah nada, lo bisa ikutin tanpa lo salah pitch-nya. Itu udah bisa. Tapi kalau misalnya lo denger, terus lo ikutin, gitu. Dan lo menyatakan itu bener. Nah itu. Lagi berarti ya. Udah no hope. Kayaknya kita contohnya salah ini. Kita yang kedua emang. Iya kedua. Kita berempat yang kedua itu udah. Iya. Jadi gak usah sok-sok mau ngerubah ya. Terus kenapa sok-sok mau bikin single kedua? Karena ada auto tune. Karena kami ada kayak mikir, Kak. Apa kalau kami ada guru les vocal-nya ngaruh gak ya? Oh iya. Gak ngaruh. Sebenarnya sih kalau liat dari bakat kalian sih bisa. Kak, jangan ngasih harapan. Jangan ngasih harapan. Ini kami langsung ada sedikit muncul lagi nih. Single kedua. Begitu, Kak. Apa tuh sempat kukubur nih mimpi itu, Kak. Jangan dong. Iya tiba-tiba sebenarnya bisa. Aku kayak, ah bisa sih. Ada peluang nih. Ada peluang. Ada pasar kita di musik nih kayak ini. Ada bakat kali ya bilang ada bakat. Jadi disuruh nyanyi lah. Berarti sempat benci sama musik malah jadi nyanyi. Banget. Karena jadi dipaksa gitu. Mau menekapan tuh, Kak? SD itu. Benci? Benci banget gue umur 10 tahun gitu. Oh iya, 10 tahun orang lagi. Tapi sebelum main maksudnya ya. Awal-awal itu sempat senang gak? Misalnya umur 6, 7. Of course. Senang. Begitu udah ditekan gitu ya. Kita kan punya parents working ya. Jadi, Senin sampai Jumat mereka pasti di luar. Sampai jam 7, 8 malam. Itu kita mainin semua alat musik itu. Dengan happy. Dengan happy. Bebas aliran. Waktu itu senangnya apa? Pokoknya selain yang disukain Bapak, Mama. Yang selain HA. Jadi ketolong lah dengan segala Whitney Houston. Ada Milly Vanilly. Kita senang. Berarti senang sampai Jumat lah pengobat rindunya. Pengobat rindu. Sabtu minggunya. Sabtu minggunya. Sabtu minggunya. Oh. It's time. Dan itu sampai kapan gak? Setiap Sabtu minggu itu sampai usia berapa? Kayaknya sampai ini deh. Sampai waktu SMP. I myself decided. Gue akan cari sendiri. My own. Jadi waktu itu ada. Lomba Tenda Mangkal Prambors. Itu gue daftar sendiri. Terus kayaknya Bapak gue ngeliat. Dia bisa nih. Gitu. Oke. Karena musik juga dia support aja ya? Dia support banget. Cuma akhirnya dia baru terbuka. Oh dia maunya yang gitu. Dan setelah itu pun. Kakak gue, adek gue gak dipaksa lagi. Berarti ini waktu ini. Kalau mereka udah bisa jalan sendiri. Gue lepas deh. Udah gak usah kemauan gue. Mending jalan deh. Betul. Dan untungnya. Si kakak-kakaknya tuh pada tanggung jawab gitu ya. Maksudnya. Kemana-mana mau sendiri. Kadang-kadang ada anak-anak yang. Ayolah ikutlah. Ikutlah apa. Gitu-gitu kan. Kadang-kadang takut. Kadang-kadang apa gitu. Enggak sih. Jadi kakak sendiri aja gitu ya. Bahkan Kak Swopi pun. Ya ke acting tuh jadi. Cari sendiri. Cari sendiri ya. Ya tadi sempat disebut oleh Kak Lea juga. Festival Tenda Prambors itu juara disitu. Juara. Membawakan lagu. Itu memori indah deh pokoknya dalam hidup gue. Karena gue anak SMP ya. Masih SMP? Ya SMP. Kelas 2 SMP. Yang lain tuh SMA. Oke. Dateng pake seragam apa pake jubebas? Seragam. Seragam. Jadi keliatan banget. Apalagi sekolah Katolik ya. Sekolah Katolik ya. Beda dari yang lain. Gak putih biru pada umumnya ya kan. Ada lah batiknya tapi tetep biru. Terus kita dateng kesitu. Terus mau ngapain gitu kan. Ini katanya ada lomba gitu kan. Terus dites gitu kan. Ya gue nyanyi aja. Akhirnya kan si anak SMP ini. Menjadi bintang. Karena paling kecil tapi paling jago ya. Juara satu soalnya. Bawain lagu apa masih inget Kak? I will always love you. Lagu-lagu yang emang selalu dibawa ketika kompetisi ya. Lagu pamer. Lagu ajang skill. Dan itu lagi emang baru muncul. Baru muncul juga. Tapi filmnya belum ya. Bodyguard itu belum ya. Udah. Jadi lagi pas booming ya udah bawain aja. Kak itu kan itu adalah lomba pertama Kak. Ketawa ketawa ketawa. Lapar juga mas ya. Aku udah menunggu loh momen kalian fokus nanya. Pas lagi hening bikin pergerakan. Jadi liatin. Cengek. 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 Jawa parah sih emang. Silahkan. Memang congok Kak. Cengek rawit. Namanya kalau di Singapore cili padi. Cili padi. Namanya karena kecil. Karena kecil kayak padi. Kalau gede cili gore. Ini Kak. Mana ini? Apa-apa. Apa-apa. Berarti SMP. Apa-apa teman-teman ya. Berarti SMP kakak kan ikut lomba itu juara. Nah. Abis itu ada ikut lomba-lomba lain kan? Ada. Ada namanya aksi. Imaniar. Oh. Aksi sama Cing Abdel. Itu. Beda ya. Itu mah baru-baru ini. Beda ya. Beda ya. Bekara aksi. Abdur pun kadang ada aksi. Horas Indusiar. Ada di luar. Ada dulu. Oh iya Kak. Benih ketau. Horas Indusiar. Horas Indusiar ada dulu. Ada Batak. Iya. Setelah tembang kenangan. Ombak betul-betul. Abis itu. Horas Indusiar. Selamat malam. Beserta. Keren Horas Indusiar. Sempat Kak Sofi gak sih. Host ceweknya. Enggak. Kak Sofi. Pernanya sekali-sekali. Kalau lagi Horas Indusiar. Horas lagi off air. Oh. Tapi gue sebagai backing vokal. Tetaplah di Horas Indusiar. Asuhan Ibu Taridah. Huta Uruk Almarhum. Terus. Itu. Menurut gue. Membuka paradigma gue. Tentang Batak. Gitu. Jadi yang tadinya gue pikir Batak. Gitu. Mulu lagunya kan. Yang seperti diajarin bapak gue. Gitu. Ternyata gila. Bisa di apa-apain. Waktu itu. Musisi MD nya. Adalah. Namanya. Andi Panggabean. Almarhum juga. Yang terjadi adalah. Abangnya. Tika Panggabean. Dan dia adalah musisi jazz. Yang. Selain dia pendeta ya. Tapi dia keren banget. Nah itu di. Disitu gue liat. Gila ya. Lagu Batak tuh. Bisa di jazzin. Bisa di iniin. Itu seluruh pengisinya Batak. Sampai kan tadi. Iya. MD Music Director nya. Kakak. Berarti pemain gitar apa-apa segala macam Batak. Iya. Kok bisa ada acara Batak gitu. Di TV Nasional. Waktu itu emang apa. Orang Indusiar nya ada orang Batak nya atau. Menurut gue sih. Itu sih. Hebatnya Ibu Utari Dahu Tauruk. Jadi. Dia yang. Otaknya emang dia. Bukan kantor Indusiar di demo kan. Bikin. 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 Gak jauh memang dari. Ex Dress. Kali Dress. Kali Dress. Kali Dress. Kali Dress. Markas juga kan. Ini tuh acara. Acara bertahan lama. Bertahan lama. Bertahan lama. Dan sempat ini ya. Menarik perhatian sampai Menteri. Rating nya bagus kan. Bagus banget. Bagus banget. Bisa lah dibikin lagi berarti. Bisa tapi bukan kita yang nyanyi. Ya kita gak usah nyanyi. Kita ngehost. Harus. Harus. Ya nyanyi kan udah ada Kak Lea. Gitu gitu. Tapi yang aku penasaran adalah. Karena kan. Kalau. Kalau kita nih. Natali sumpah. Ya enggak. Enak banget kan. Enak banget kan. Ini juga enak. Sumpah enak. Jangan dipotong lah. Aku mau nanya. Jadi ngambil. Jangan potong dong. Ambil aja dulu. Kalau bayangan kita nih. Dengar nama ya. Dengar nama. Lea Simon Juntak. Itu tuh kayak. Tuh Kak Lea tuh. Kayanya ya. Kayanya ya. Itu pasti ngisinya. Acara-acara gede doang. Acara-acara yang. Corporate. Ya pokoknya. Acara-acara mewah. Bahkan. Aku lihat. Kak Lea Simon Juntak. Kalau nggak di final apa. Final ini. Gitu. Kita nggak pernah dengar. Kakak ikut. Audisi apa. Audisi apa. Ajang kolomba apa. Ya memang enggak. Itu secara. Kakak pribadi. Ah gue nggak mau ah. Yang ikut-ikut audisi. Gue cuman. Mau yang gini-gini doang. Atau gimana. Apakah karena jobnya. Dapatnya begitu. Atau kakak yang nge-create. Di konsen gitu ya. Sebenarnya sih. Bukan nggak mau. Waktu. Gue masih. Muda dulu. Masih kecil. Itu. Apa emang. Ajangnya. Belum ada ya ajang. Emang ada idol. Emang ada. Asia bagus. Asia bagus. Nggak lolos. Apakah pernah. Berarti kak. Pernah dong. Gue pergi ke bangun itu. Dan almarhum. Bapak Chris Patikawa. Yang. Tapi ya udah. Gue nyanyinya. Kalah lah. Mental gue juga kalah. Nah kan. Waktu itu kan. Kalau sama Pak Chris itu. Kan. Kita nyanyi. Dicuekin. Sekalian latih mental. Katanya. Dan beliau. Bukan sekali dua kali. Denger. Orang punya nyanyi. Suara bagus gitu. Bukan sekali dua kali. Jadi gak karena yang terlalu ampe. Nengok banget. Gitu ya. Makanya gue. Salut gue sama yang lolos. Kayak Widi. Nola. Ya udah. Itu mentalnya udah gila. Sekarang mah. Bagi gue. Enak lah. Kalian yang. Ajang-ajang ini. Banyak ya sekarang. Terus. Apa namanya. Ajang untuk. Menunjukkan kakak. Sarananya banyak. Terus kak. Maksudnya. Kakak punya kesempatan juga. Untuk ikut itu sebenarnya. Untuk ikut apa? Untuk ikut. Mungkin idol apa segala macem. Soalnya kan. Gak ada batasan umur kan. Kalo di idol kan. Ketika itu muncul. Gak ada kepikiran untuk ikut. Ketika itu muncul. Aku sudah. Punya karya. Oke. Itu mana downgrade lah. Betul. Kalau ikut kan. Tapi kan ada orang yang kayaknya. Kayaknya aku pengen sih. Menjadi juara di ajang ini. Kan ada yang pengen kayak begitu. Dan juga. Pilihan acara. Ataupun. Event-event nyanyi kakak ini. Kalo. Saya liat-liat ya. Kayaknya jadi manajer kakak ini. Pusing kayaknya ya. Gimana maik. Pusing kayak. Gak semua Jopang. Gak semua ya. Ini adik minta ini. Ah. Gak besar. Ini acara ini deh. Acaranya tuh acara-acara. Jawa Jazz nih. Ah boleh. Iya. Ini nih boleh. Adik memang idealis itu kak. Sebenarnya awalnya enggak lah. Awalnya enggak. Tahun 2004, 2003 itu. Ya gue masih. Ini. Ada dulu. Semua yang ngomongin kok. Almarhum dari tadi. Hahaha. Almarhum. Bang Olo. Panggabean. Dulu di Medan. Dia sering panggil gue. Itu grupnya selalu itu. Gue. Victor Huta Barat. Terus nanti ada Bella Safira. Ada Nava Urbah. Ada Agnez Monica. Ada. Ada gue. Ya udah. Gue yang disitu lah. Yang ditatar gitu ya. Ya udah lo. Lo hibur deh tuh. Orang-orang. Yang. Maaf ya. Maksudnya orang daerah gitu ya. Ya udah. Terajana. Harus disikat. Gitu kan. Sebenarnya bukan. Jawa Jazz material. Tapi kan orang enggak tahu. Kalau dulu gue pernah nyanyi cindai. Kalau terajana. Atau semacamnya. Tahu cindai gak? Cindai gak? Melayu. Aku gak tahu. Cindai lah. Mana. Eh. Berarti kan. Aku cuma pengen dia nyanyi. Ya suara saya masih masuk di akal mas. Suara lemasnya gak masuk di akal. Seiring berjalannya hari. Jadi selera musik akhirnya mengerucut-mengerucut. Udah deh kayaknya yang sering gue bawain. Set listnya adalah ini-ini. Ini jadi. Sepertinya. Kalau eventnya. Masang lagu ini. Gue udah gak pernah lagi. Sepertinya. Gue inget. Kayaknya waktu itu udah mulai-mulai tahun 2000. Kayaknya 2010 deh. Ketika semua orang. Pokoknya klien yang manggil gue. Kebentuk nih. Lea maunya nyanyinya lagu ini, ini, ini gitu. Terus nyanyi. Sama juga sama. Terus. Motivation, motivation. Awarding, awarding. Oh. Berarti. Mereka ingin gue menjadi. That kind of singer gitu. Nah. Nah. Akhirnya aku. Kita refleksi dulu kan. Mau gak lo jadi. That kind of singer. Ya mau. Gue suka. Gue suka memotivasi orang gitu kan. Sehingga. Pas. Bikin single sendiri juga. Berbaunya kayak gitu. Lagu gue yang 2016 itu judulnya bersama. Kita kuat. Di saat kita bersama. Gitu. Isinya. Akhirnya itu membentuk ya. Membentuk sendiri. Di personal branding. Karena kalau dilihat itu. Kalian itu jarang gitu. Ngisi acara yang acara. Penontonnya itu segmen gitu. Jarang. Ya. Acara-acara yang meriah-meriah gitu. Maksudnya meriah-meriah dalam artian. Yang nasional. Nasional lah. Gitu. Kayak misalnya melonton siantar gitu. Kayak. Melonton binje gitu. Karena memang kayak awal tadi. Yang ngundang juga. Oh lo panggabean. Siapa yang gak kenal dia juga. Coba. Dulu. Paling sering ini. Jadi guest star di. Final Indonesian Idol. Apalah-apalah gitu. Ini fakta ya. Nani itu. Nontonin yang. Anakmu ya. Anakmu 4 tahun kan. Nontonin final yang. Leodra. Majiflo. Kan ada kakak tuh. Dia selalu ngomong. Nonton yang. Apak biring-biring. Katanya. Apak biring-biring. Ambil gini kan. Apak biring-biring gitu. 4 tahun. Dia nontonin itu terus. Itu terus nontoninnya. Dan cuman mau yang itu doang. Iya itu. Iya. Tapi emang itu fenomenal sih. Fenomenal. Tapi se fenomenal apapun. Kakak ternyata punya berita lebih fenomenal lagi. Adalah pernah menjadi backing vocal. Penyanyi-penyanyi top. Iya. Kala itu. Pertama kali dapet uang. Pertama kali dapet uang. Pertama kali dapet uang adalah. Tahun pertama gue kuliah. Gue dapet berita. Dari siapa? Kakak gue tentunya. Ya. Sofi. Yang selalu gemes melihat hidup gue lah. Dari dulu. Lo harus maju. Lo harus ini. Gitu kan. Karena pada saat itu posisi Kak Sofi sudah menjadi. Dia udah jadi penyiar rahsia FM di Bandung. Di Bandung. Tapi udah dapet job-job juga. Ngemsi. Ngemsi. Sama sini. Dia gemes itu. Karena Kakak. Tergolong slow. Banget. Rock and roll. Gak suka diatur. Silah. Jadi. Anak kampus sih tau gue. Bisa nyanyi. Bagus gitu. Tapi gue gak berusaha untuk. Menunjukkan itu. Menunjukkan. Dan emang. Pada dasarnya gue gak suka jadi frontman. Oh gitu. Gak suka jadi pusat perhatian. Sebenarnya. Gue suka ngiriin orang. Tiano gitu. Gitu. Tapi. Sebenarnya. Gue gak suka jadi frontman. Terus harus ngomong. Apa kabar? Bapak. Harus. Kenapa? Memang introvert? Gak. Mungkin. Gue gak suka aja. Kayaknya dari kecil. Itu tugasnya Kak Sofi. Sudah di handle Kak Sofi. Jadi udah terbiasa. Ada siapa aja penyanyi-penyanyi. Iya. Kenamanya. Ada Christy. Christy. Ada Rio Febrian. Bahkan Chris Dayanti. Dan Nugi. Ya. Berapa lama-berapa lama nih Kak? Sama mereka? Ya. Jadi kalo sebenarnya. Yang. Utamanya itu ya Erwin Gutawa. Oke. Oke. Orkestra berarti ya. Iya. Erwin Gutawa kan dulu Chrisya. Terus. Paketan lah kasar katanya. Paketan. Jadi kan yaudah Chrisya gitu kan. Bertahun-tahun. Oh bertahun-tahun gak? Abis itu. Baru deh. Karena gue kenal sama mereka. Erwin Gutawa kan pernah mengiringi semua itu tuh. Ya udah. Tdj. Bahkan. Rutsana ya. Endokondol. You name it lah. Sila Majid. Ya udah. Gue. Kebawah jadinya. Iya. Tapi Kak mau nanya nih sebenernya. Sebenernya tugas bagi vokal tuh. Untuk. Ngapain sebenernya. Kalo bisa gue. Kasih disini sekarang. Kalimat yang bener. Sebenernya adalah. Membuat dia lebih. Hmm. Prima. Oh. Istilahnya. Kalo misalnya. Ada suara satunya. Ada dua backing vokal. Berarti idealnya. Lo ambil atas sama bawah lah. Gitu kan. Jadi ketika dia ingat. Lebih megah lah jadinya. Lebih megah. Lagunya dia. Tapi you cannot. Shadu. Ya. Itu gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Perhatian. Itu banyak tuh. Yang tidak. Nah. Atau. Kalo misalnya. Penyanyinya. Ya jujur-jujur aja. Gak semua orang. Penyanyi yang bagus. Dulu kan gue juga. Jadi backing vokal. Di acaranya. Almarhum lagi. Pepeng. Di warna-warni. RCTI. Jari-jari. Jari-jari. Nah itu banyak banget kan. Ada. Penyanyi yang. Di karbitan. Gitu. Kita harus. Jadi suara satunya dia. Untuk. Nge-backup dia. Nge-backup. Tugasnya macem-macem. Gitu-gitu. Capa tuh kak? Gak. Gak. Ada yang memang secara jobdesk. Jagain dia ya. Jagain. Jagain dia ya. Ada yang secara jobdesk. Memang kalau yang sudah lagi konser-konser. Atau memang choir. Jadi suara duanya. Atau jadi. Betul. Dan jenis suara yang lu pakai juga. Menurut gue ya. Sebagai backing vokal yang bagus. Gak boleh suara. Frontman. Taruh lah. Lagunya agak lain. Terus. Yang nyanyi kalian. Misalnya. Backing vokal. Gak boleh dong ikut. Agak lain. Dan masalahnya gak akan sampai segitu juga. Kalau itu jelas. Oh ini agak lain. Ngiringin kak Lea. Pasti itu kak. Penontonnya gini. Agak lain di belakang aja. Kak Leanya ke depan. Berarti secara suara. Memang backing vokal tuh harus mawas diri. Tipis-tipis. Wow. Jaga-jaga. Agak lain. Gini. 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 Tapi secara pekerjaan. Menyenangkan gak ada di backing vokal ini kak? Waktu awal-awal. Iya. Menyenangkan. 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 Dan sangat kaya. Oh iya. Kok bisa? Kenapa lebih? Karena kan. Apalagi kalau lu udah yang di pilihan gitu lah. Iya. Di tier 1 lah nih. Di tier 1. Setiap weekend semua penyanyi. Mau lu lu. Iya. Karena dia capek nyanyi terus. Iya. Atau mau jadi timnya aja. Untuk suara duain gitu kan. Jadi misalnya penyanyi A, A, B, C. Kan. Weekend ini dia dapet job. Weekend ini gak. Nah kalau ini. Iya. Dapet terus jadinya. Jadi kakak ini udah kayak gedung kawinan gitu ya. Weekend tuh full udah makan kemana-mana. Gitu. Gitu. Dan secara bayaran oke gak backing vokal gak? Secara bayaran waktu itu. Karena gue tier 1 ya. Iya sih. Kembali lagi ya. Skill menentukan harga ya. Iya. Aman itu kak. Gita kan emang tercipta untuk sombong gitu ya. Hahaha. Aman itu. Hahaha. Kalau kau sombong orang benci. Kalau kak Lea agak ngomong dikit. Kita. Oh iya sih. Pante. Karena emang ada isinya. Iya. Kalau coba kok sombong. Kita. Masa sih. Hahaha. Jadi karena ada skill. Jadi bisa menentukan harga. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau. Jaman dulu kan wedding. Oke. Jam 8 itu. Di rundown. Ini artisnya Chris Dayanti. Tapi we need someone to sing di foyer. Iya. Jam 7. Sebelum. Iya. Kalau si backing nya termasuk yang bisa juga. Sikat. Kan bayaran nambah. Oke. Karena job desk bertambah nih. Pada masa itu. Iya. Bukan kali ya semata-mata. Terus. Ada disini ya guys. Kalian tuh. Iya. Tapi tidak. Apa namanya. Serangan tikus bambu deh. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan tikus bambu. Sama. Kalian sendiri. Sekarang. Kalian punya backing vocal gak kalau nyanyi. Iya. Ada. Oh ada. Hmm. Berarti udah pasti skill itu backing vocalnya. Iya. Karena gak mungkin milih. Oh iya. Kalau asal-asalan. Dek. Dek. Capek kan nih kakak dulu backing vocal. Kan kayak gitu. Capek kan nih kakak dulu ah. Dek. Kalau cuman kayak gini. Iya. Cabotan lo. Atau gak. Kalau kayak gitu. Udah kok jadi depan aku. Jadi belakang. Gak siapa yang bagus. Mau ngapain. Oh iya. Tapi. Backing vocalnya kakak Lea. Pasti gak bisa lebih bagus. Gak bisa nyuri spot gitu. Nyuri spot. Kak Lea kayak mana ngejarnya. Iya juga sih. Iya kan. Sama Bang David kayak mana itu kak. Bang David poster itu. Oh. Kak Lea yang dipilih. Wih. Duet kan. Itu gimana ceritanya kak. Bang David tuh main-main kesini. Gila-gila kayak Bang David. Kayak orang Petawi dengernya itu. Jadi. Bang David kalau pun jatuhnya Bang David. Kayak orang Bata. Kayak tukang apa gitu Bang David nih. Iya maksudnya. Kayak. Kita. Ya. Kenapa jadi. Amakalia itu gimana ceritanya kak. Jadi tahun 2016. Iya. Kalian suka ke Java Jazz gak sih. Ah ini nih. Ini adalah. Konser yang kita sebenernya malu kesana. Kenapa. Cucup pindah-pindah cucup. Ben. Gak usah. Ben. Gak usah digituin. Gak usah nyontohin itu. Jazz-jazznya itu. Gak ada detail. Itu jarang ada penyakit. Jazz itu rata-rata. Banyaknya ketika mereka. Solo-soloan. Musik-musik. Gak usah droppi. Gak usah droppi. Itu tombi. Bikin tombi. Iya kan kalian ya. Itu tombi. Tombi Jazz bukan. Tombi Jazz. Betul. Ya itu jarang. Betul. Tapi jarang dipakai. Iya. Kayak orang-orang paham desa. Tadi. Surita-tita tang. Surita-tita tang. Suara ditit-tita dagit. Parita tit... Lubang hidung-lambang hidung. Lubang hidung jangan nambang. Napa saya harus panjang. Untuk ini ceritanya kalian 2016. Java Jazz. Jawa Jazz, biasa ada special show nya kan, itu ngundang Sting, ngundang siapa, terus ada desas-desus ngundang David Foster and Friends. Kayak yang kita beli DVD nya tuh kan, itu gue ngefans banget kan, tiba-tiba di bulan Desember 2015, berarti kan menuju tuh, gue liat di Instagram nya Jawa Jazz Festival, it is confirmed katanya, David Foster akan mengisi salah satu special show kita gitu kan, langsung tuh gue inget tahun segitu, gue bangun tuh pagi-pagi gue baca, terus gue pikir, kita harus beli tiket nya, karena gue ngefans, jadi cepet-cepet lah telepon Michael my manager, Mike Mike David Foster beli tiket nya dari sekarang gitu kan, tiba-tiba terus udah, abis itu 5 menit gue mau bikin teh gitu kan pagi-pagi, terus gue balik lagi sebentar, Mike Mike, coba tanyain Mike, siapa tau dia mau nyari yang lokal gitu, untuk lagu apa kek gitu, terus si Michael yang ya maksud lu gimana, kita kan ga ada link nya, terus ya orang nya juga melankoli sekali memang Michael ini, sedangkan gue si sanguin yang ke.. 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 gitu kan, coba aja dulu, coba aja dulu ya, akhirnya dituruti lah Michael di rapiin CV gue, dikasih videonya gitu, tapi ya itu ya menurut gue ini semua kalo emang Tuhan mau ya, ya lo peka aja denger kalo gue suruh ini, ini gitu kan, karena soalnya gini, emangnya si pihak Java Jazz nya sebenernya punya kewajiban untuk, Oke, mana? Terus kita kasih deh, gitu. Gak ada. Bisa aja disuruh ngirim tapi gak disampaikan. Iya, 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 makasih ya. Diyayain aja gitu. Apakah kewajiban dia untuk mas David ini ada gitu kan? Iya, mas Lapa. Bener juga ya, bener juga. Iya, iya, iya. Akhirnya sampai dan punya kerendahan hati kan berarti semua orang, semua elemen nih. Nah itu si music directornya David Foster juga punya kerendahan hati menurut gue. Oke, untuk mau. Untuk mau. Apa ya lu katanya, gitu kan? Lokal. Lu mau cari David nama lokal? Gimana, gimana nih? Gue mau dateng kesini ada syukur nih. Lu mah adek-adek aja lu. Kami ngelemput kopi. Ah, kagak, kagak gitu. Ah, tapi. Boleh deh. Mana tuh? Coba kritiknya. Didengerin. Capa namanya? Lea, Lea Nia. Capa nih. Ah, bata nih kayaknya. Iya, bener juga. Eh, bener juga ya. Terus gak kan dihubungi langsung sama pihak David? Atau dari orang Java Jazz gak? Ya, pokoknya kan tarik ulur itu. Udah ada belum jawaban? Udah ada belum? Kita kan gak tau. Jadi kita just let it go aja. Sampai akhirnya bulan Februari mau akhir kali itu ya. Itu baru kita dapet jawaban dari Java Jazz. Bahwa udah di dengerin tuh. Katanya mau dites gitu. Wih. Jadi belum tentu Davidnya mau. Iya. Tapi VMD. Si orang mula itu juga. Gue lupa namanya siapa, Meg? Terus dia. Gue disuruh datang lah ke Hotel Borobudur kan. Kalau capa Jazz. Itu udah hamin berapa gitu. Jadi Davidnya belum datang. Terus gue disuruh datang. Coba lagu yang ini. Coba ya lagu yang itu, lagu yang itu. Oke. Berarti ini audisi belum ada David Fosternya? Gak ada. Bersama music directornya aja. Saja. And the band. Abis itu gue udah mau pamit pulang. Terus dia ngomong. Jadi gini. Si David belum tau nih ya. Gitu. Mengenai ini tuh belum tau. Mengenai kehadiran lu. Dia udah tau lah. Iya. Tapi bahwasannya dia akan bener-bener mengizinkan lu. Dan lagu yang mana. We don't know yet. Oke. Ya udah sekali lagi kan. Harus. Komunikasi dengan Tuhan itu harus. Berdoa. Berdoa. Tapi kan gue orangnya gitu. Kalau kamu mau bikin lah. Kalau enggak. Enggak. Aku juga udah cukup senang. Untuk nonton dia. Iya. Tapi akhirnya ya udah. Pas harinya. Itu David dateng. Terus. Dia langsung. Yang mengaudisi gue. Oh. Dipanggil. Ke ruangan. Yang itu ya. Di Borobudur. Dia disitu sama Eric Benek. Iya. Orangnya sih. Asik sih. Namanya juga musisi ya. Iya. Jadi dia enggak yang. Star apa gimana. Kamu. Malah kayak pelawak aja. Gue ketawa. Kayak sama kalian. Kayak bandnya gini gak. Ya. Bisa lah. Bisa. Musisi. Ya enggak band. Kau pelawak aja. Musisinya gak usah. Eh aku benci kali ini. Kalau sekarang kan kita. Beruntung sering liat David Foster. Di Asia Got Talent gitu. Jadi. Jadi lebih tau. Oh ternyata orang yang susantai ini. Nah waktu itu. Pokoknya gitu. Star struck juga. Gitu kan. Lagi ngatur-ngatur. Napas nih Eke. Gitu. Suruh nyanyi. Dia gak kasih sentuh lagu. Si bodyguard itu loh. Gue disuruh nyanyi. Lagu ini lah. Lagu itu lah. Untung kan. Eke udah tau ya. DVD DVD dia yang. David Foster and Friends. Ya udah. Yang penting kan ada liriknya. Gue sikat aja semua. Yang dia suruh. Itu. Terus udah. Latihannya udah selesai. Terus gue yang. Berarti kan. Lagu yang itu. Gitu ya. Lagu yang kurang terkenal lah. Tiba-tiba udah mau cabut. Eh dia panggil lagi. Eh bentar deh. Bentar bentar bentar. Gitu. 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 Dalam hati gue. Ini lagu andalan gue. Andalan gue dari SMP. Tenda Mangal Prambor coba. Ya kan. Pake nanya-nanya lagi. Aduh pula kawan itu. Ya kan. Tapi. Kan gue akan poker face lah. Ya. Coba. Ya. Bos. Batak ini bos. Egonya tinggi lagi bos. Jangan-jangan. Kau tantang-tantang. Ya. Gua yang si Manjunta nih. Sengkel dong. Pemain ya. Pemain. Belaga-belaga. Kiamin ya. Ya. Kita bisa coba. Terus gak gak coba di depan dia. Di depan dia. Udah sampe ransemen yang ala dia itu. Gue hafal. Yang dari I have nothing. Terus langsung dibawa ke I will always love you. Udah. Abis itu. Abis itu. Semua mengapresi gue sih. Jadi dari orang Indonesia nya. Sampai ke tim dia. Dari USA. Sampai ke Eric Benny nya juga. Wow sister. Ketika audisi itu. Iya. Setelah. Terus langsung. Gitu kan. Abis itu. Dia ngomong gini. Oke. Aku pikir. You'll be ready. For this medley tonight. Bawain medley itu. Hahaha. Gila. Itu langsung. Marah banget. Nace. Nace. Apaan sih. Ada momen latihan barengnya gak sih? Cuma itu. Oh cuma hari itu doang. Cuma itu. Gak ada momen latihan barengnya. Gak ada. Karena dia menganggap. Gue udah di audisi sama si music director itu. Bersama band. Iya. Oh berarti pertemuan itu. Menentukan set list aja sebenernya. Iya. Karena kayaknya. Bang David nya juga. Bang David. Bang David lagi. Gak usah pake bro. Bro David nih. David posternya ini udah. Ini udah cocok nih sama gue gitu. Iya. Udah pasti dia akan pengen gitu-gitu kali ya. Sepertinya begitu. Reddy. Manggung lah itu. Manggung lah itu. Dengan lagu. Dengan lagu yang saya terkenal itu kak. Dia mempresentnya apa waktu itu. Pertama dia ngeledekin gue. Let's see how famous you are. Gitu. 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 One, two, three, boom, and then you take it, gitu. Dia meri, ngasih ruang lah, gitu. Dia ngasih ruang, menurut dia itu momen bagus, gitu. Keren, keren. Yaudah, kita melakukan sesuai skenario nya Bang David. Ihh, Bang David. Itu pasti pada saat konser, pecah banget pasti pas lagu itu ya. Pecah. Iya kan? Itu gue juga di dalam kayaknya udah mau pecah tuh. Udah, kayak udah, tau gak kalau lambung sakit, karena lu lagi sibuk ngatur ini lu gitu. Paru-paru tuh kayak ada pelampung gitu ya, semua gitu ya. Iya. Berapa lagu waktu itu gue? Gila ya. Gue nyanyi si bodyguard medley itu, sama ini, nyanyi bareng-bareng The Earth Song. Oh si Michael Jackson, lagunya Michael Jackson itu ya. What about Samurai? Ih, mirip ya. What about Samurai? Enggak sih kak, jangan. Gak mirip siapa dulu gak? Iya, apa-apa aja. Bukan masalah nada kalau aku. Apa? Liriknya Samurai. Samurai, Samurai. Beberapa beras, Samurai. Tapi betul ya, nanti gitu ya, kali ya ya. Dia, dia gak ada urusan. Udah, coba aja. Michael, udah coba aja dulu Michael. Iya. Kita gak pernah tau ya, maksudnya. Kita maupun itu nanti mentok, apa gak mentok, gitu mah. Kalau ada keinginan, coba aja dulu ya. Betul. We never try, we never know. Tiktok kan gitu ya. We never try. Tapi kak, kiblat musik kakak siapa kak? Iya sebenernya kak. Nah, ini pasti kalian kaget deh. Gue tuh sukanya kayak rock ballads tahun 80-an gitu loh. Gak tau. Bener kaget sih kan nih kak. Rock ballads itu nama genre musik, bukan group band. Iya, ini tau. Iya, ini tau. Aku juga. Aku juga. Rock balladu siapa gak kan. Itu gimana ya? Karena gue suka tarikannya. Gue emang suka banget, apalagi waktu kecil. Kita kan tinggal bareng semua di rumah opung. Jadi ada tulang gue, ada itu. Itu dengerinnya ya itu. Van Halen, Steelheart. Terus gitu lah. Deep Purple. Ah. Iya. Cet, 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 cet. Smoke on the water. Tapi ini kak, pertanyaan kak. Iya. Banyak penyanyi skill, full, skill full. Tapi ketika di panggung kayaknya dia mengentertain dirinya sendiri. Jadi kita ngeliat kayak, ah, lebay banget sih. Nyanyinya biasa aja kali. Iya kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang yang bilang penyanyi yang bagus itu yang skill. Cuman dia tau menempatkan dimana-mana aja gitu. Iya, iya. Nah kalo kalian sendiri dalam melihat orang menyanyi ada gak ya kayak, too much deh. Hmm, palingan gini. Kalo sampe dia gak rasanya itu gak connect ke kita. Ya berarti kan lo salah gitu. Sesederhana itu aja ya. Sesederhana itu aja. Gue kalo lagi, aku sering beberapa kali ngasih vocal masterclass ke orang-orang gitu. Adik-adik. Nah aku selalu ngomong. Skill itu, teknik. Itu lo perlu pelajarin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri lo. Gitu. Jadi lo bisa aja bagus di satu dua lagu. But can you stand for the whole eight songs? Untuk. Iya kan. Kan biasanya kan lapan, sepuluh lagu kalo vocal itu. Nah itu. Itu perlunya si teknik. Teknik. Tapi jangan sampe teknik itu jadi membutakan rasa lo gak nyampe ke orang. Jadi harus ya 50-50 lo bagi gitu. Kakak ada ngajar-ngajar orang nyanyi gitu juga? Aku sekali-sekali suka bikin. Kemarin terakhir sama Jakarta Move-in. Oh Jakarta Move-in. Oh ya. Yang bikin CTH series ya? CTH, musikal. Aku kan ikut di dalam situ. Jadi Cilili. Iya kan jadi ibunya. Oh iii. Kalian nonton gak sih? Engga. Kami waktu. Kalo aku lagi syuting. Kami gak diundang. Kami gak dapet info. Iya. Aku gak dapet info. Yang Kristo kan? Iya. Yang Kristo. Gak diundang kalian sama Kristo. Parah. Parah. Kristo. Kau ya Kristo ya. Tapi Kak, mengenai melatih musik. Sekira-kiranya kita berempatnya bisa dilatih gak sih? Atau sudah terlambat untuk melatih bermusik? Iya. Umur berapa sih Kak? Sebenernya kalo untuk latih. Umur kalian berapa sih? 30 ish kan? Iya. 30 something lah. Sebenernya gak ada yang terlambat. Cuma. Targetnya apa dulu. Iya kan? Jadi bisa nyanyi aja. Bukan jago. Bisa nyanyi. Kalo itu targetmu? Targetku Java Jazz. Gila. Targetku Java Jazz. Iya aku. Ini Kocela aku. Hah? Kocela mas. Kocela. Mas Kocela. Mas Kocela. Jadi kru. Aku targetnya bisa nyanyi aja Kak. Kami Kak. Punya ini gak komitmen? Enggak Kak. Hahahaha. Yaudah. 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 Bye bye bye. Atau ini Kak. Dalam melatih vokal yang paling dasar. Yang paling basic dulu. Apa sih gitu. Yang harus dikuasai. Yang paling se basic basicnya diantara yang ter basic. Iya. Samain suara ngomong sama suara nyanyi. Coba bisa gak? Aduh. Suara ngomong sama suara nyanyi. Gimana itu maksudnya contohnya misalnya. Coba kita nyanyi ini aja ya. Tanah air ku tidak kulupakan. Oh Allah. Coba satu-satu. Oke. Aku kalau udah nganyi. Malunya rita ampun. Tanah air ku tidak kulupakan. Lumayan. Lumayan. 80% sama. Aduh. Kecuali pasti. Kalian denger gak? Dia kasih ada aksen. Tidak. Oh. Ya oke. Oke. Tegak. Gak usah tegak. Gak usah tegak. Gak usah tegak. Bingung dimana ini suaraku. Terus langsung minum. Gak usah, langsung minum. Gak usah. Bentar lagi nyanyi. Tanah air ku tidak kulupakan. Tanah air ku... Ketinggian Biasa aja Tanah air Kutidak kulupakan Sama Ini terakhir aku aja dulu Tanah air Kutidak kulupakan Oke masih sama Bene bene Si paling musisi Tanah air Kutidak kulupakan Kutidak kulupakan Bene yang paling Memasukkan aksen Seolah-olah di opening Si game Jadi tadi kan kalian lihat Kalau ngomong biasa, kalau nyanyi biasa juga harusnya Tapi tiba-tiba Ada gini Tanah Ada banyak orang gitu Misalnya kayak udah nada tinggi, tiba-tiba Hidungnya harus naik Ini Harus ngembang Hidungnya harus geta Karena kita Nari-nari nafas Masa tekniknya Bener ternyata bisa aja Dan itu gak ada pengaruhnya kalian mau naikin ini Gak ada pengaruhnya Untuk yang bisa nyanyi Untuk yang gak bisa nyanyi itu pengaruhnya adalah Direkocak aja Sama rasanya Ini Sudah 5 tahun dipercaya Untuk bawa Bawa lagu ke Kancar Internasional Bawa lagu ke Kancar Internasional Memperkenalkan lagu Indonesia Aku sering Pergi Aku udah pernah ke Cina, udah pernah ke Eropa As personal atau Kalau yang terakhir sih Di Diajak kerjasama Sama Dubes di Hungary Budapest Dimas Wahab Dia kan juga dulu musisi Jadi Dia Mengkombine Terus kita nyanyi disitu Dengan orkestra Budapest Terus ada Juga Sekelompok orang Namanya Paguyubancitra Itu Isinya ada Pak Agung Gumelar Ibu Linda Pak Poncho Sutowo Ibu Tati Gobel Itu mereka Ternyata bersahabat Terus Bikin sesuatu aja Yang Non profit sih Tapi Dia kepingin Memajukan Jadi dia bawa lah Kain yang bagus Terus dia bawa Dikombine dengan musik Indonesia yang bagus Tariannya juga tarian bagus banget loh Itu kelasnya Sioff C-I-O-F-F Internasional Jadi bener-bener Nanti ada Saman Disitu Ada Bali Tari daerah kita lah ya Perkenalkan Budaya lah ya Secara Internasional Untuk yang nyanyi kali ya lah Yang Lagu daerah gitu gak? Aku Suka mengkombine medley Jadi tiba-tiba Nanti ada Apa Sik-sik Sibandu Nikam Ada Lir-ilir misalnya Ada Maduk Dadali Ada Papua Terus Apapun lah Terus kita kombine Tapi ya itu Nanti ada juga lagu Celine Dion Atau Winnie Houston Iya Dan biasanya sih Orang-orang Eropa itu Bagus banget sih Apresiasinya Sampai Standing ovation gitu loh Ngeliat kita Indonesia gitu Emang dikemasnya juga bagus banget sih Berarti kakak ini bisa dibilang menjadi Semi ofisialnya Utusan negara untuk menyanyi lah Dalam rangkaian acara kebudayaan Iya Iya lah Karena selalu kakak terus Sering banget Sering banget Kadang-kadang Kalau kadang gak bisa Acaranya gak jadi Berarti udah sering Udah deket kali kan Bilang kak Kalau mau stand up ada empat orang Acara Masalahnya kalau stand up Di internasional harus bahasa Inggris Bahasa Inggris kita kan lumayan Lumayan apa Lumayan berantakan Terus kak itu tadi maksudnya cerita tentang Bagaimana menyanyi yang Internasional gitu Tapi kan Kak Lea juga terkenal bisa menyanyi lagu-lagu Batak dengan baik gitu Nah itu sejak kapan dan Apakah memang dari awal memang Kayaknya aku juga pengen bisa nyanyi lagu-lagu Batak Terus atau karena memang ada job yang Meminta nyanyi lagu Batak dong gitu Atau karena memang darahnya Batak Iya Sebenarnya kalau dari Balita Gue cuma tau Sepili-sepili Siri-ari-nya Tau gak? Mangeket jarumbo Sitongko tubaribah Iya Iya Itu karena diajarin opong gue Atau ya Malam kudusnya Batak lah Iya Tapi Ketika gue pindah ke Indonesia Terus udah mulai gede nih Gue diperkenalkan Ke Ibu Taridahu Taurumamahum Itulah si Horas tadi Iya Nah disitu gue ngeliat Oh ada lagu ini ya Lagu itu lagu ini Ternyata banyak lagu Batak main Banyak Dan bagus Bisa dikemas Ya udah Dari situ gue Pingin Kalo nyanyi lagu Batak Kalo bisa gue nyanyi dengan benar Gitu Terus abis itu Ya kenal lagi kan Sama Ito Vicky Sianipar Iya Disi di beberapa album Tapi kan ini sering banget ngambil kerjaan atau job Musikal Musikal ya Di Broadway gitu Iya Emang suka Oke Emang suka banget Bukan yang konser apa Justru yang Broadway yang musikal gitu Iya Iya Kami melakukan hairspray Kami melakukan Les Mis Phantom of the Opera Oke Mungkin Apa Mungkin ngeri-ngeri sedap mau bikin musikal Mungkin ngeri sedap Gitu ya Sophie dan Pongki Tapi Sekarang gue udah dapet jawabannya Emangnya gue harus dikotakin Gitu aja Sebenarnya gue ini jadi penyanyi juga bukan prioritas hidup gue Kan gue baca sebuah buku by Simon Sinek ya Namanya Tentang why lah Why dalam hidup sebenarnya lo mau jadi ape Gitu ya Setelah dicari why nya Gue pengen jadi orang yang Memberi banyak aja buat orang gitu loh Entah dari Berguna buat orang lain lah Berguna dan kasih energi gitu Kasih apa Motivation Kasih keceriaan Urip iku urup Iya Urip iku urup Yang penting percaya bermanfaat Dengan bentuk apapun yang kakak punya Ya mau nyanyi-nyanyi Aku ngasih les-les Betul Ini apa ini Bahkan kakak dateng dengan bawa ini tuh Memberi kebahagiaan Ya maksudnya dengan apapun kan Enak banget Dengan membawa ini kan berarti nanti Next bintang tamu kami gak beli lagi Udah 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 Berarti gitu aja Jadi Makanya range nya luar Penyanyi apa Ya aku mau Ya aku penyanyi Yang memberi energi untuk sekisah Iya Dan kapan nah Kalian akan segera merilis single baru Emang iya Mike Berserah gitu Kok bisa sih Atau belum bisa dibocorin apa gimana Enggak 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 bisa dibocorin juga Hahaha Berarti Enggak punya deadline ya Jadi kayak bikin Sekolah udah merasa Siap aja Itu emang kekurangannya Dari dulu Lea itu Ya gue kasih tau nih ya Hahaha Ditolak sama semua perusahaan rekaman tuh Karena 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 Tidak bisa Kalian gak mau ngikutin apa yang produser mau Idealis Aku udah bilang pasti idealis ini Jadi mereka mau mengkotakkan Jadi gini aja gitu Sedangkan gue gak merasa kemampuan gue keluar dengan begitu lah ya kan Ya sekarang itu lagi ramainya ini loh Masa lu bikin ini ntar lu gak bikin ini dong Ya gitu lah Gak mau Tapi ya kekurangannya jadinya itu Saking kita sendiri nih Ya timeline jadi kita semua Semangat Bang Mike Hahaha Memiliki talentnya Hahaha Selalu di mendebat Iya Hahaha Tapi kan perdebatan untuk sesuatu yang baik Betul Dan hal-hal gak di debat gak bisa Iya betul Kita saling melengkapi Betul Nah ini kayaknya Part favoritnya kalian Iya Kalian tadi begitu dateng Udah bilang aku gak sabar ditanya prinsipi Hahaha Tapi gini Kak Maksudnya kan kehidupan tuh Wiss Wiss Ulang-ulang guys more excited Hahaha Like it's the first time Iya Wih Wih Adalah kan isinya kosong Hahaha Gak maksud aku kan Banyak lah dari kehidupan kalian yang Apa ya kita bilang Agak Dilihat orang ya mas Dilihat orang ya mas Jangan Jangan minder lah Sungkan padahal Gak maksud aku dengan tadi kakak cerita bahwa kakak tuh gak nguyuk Santai aja Tapi karirnya tuh Segini mewahnya gitu Iya Hidup dari kecil yang Multiculture lah kita bilang ya Dari singapur Pindah ke sekolah ini Ke sekolah swasta Ke sekolah itu kan banyak hal yang kakak serap gitu Pertanyaan dirangkap jadi notulensi juga Hahaha Sampai akhirnya kakak terbentuk dengan kale yang sekarang gitu Bukan hal yang mudah maksud aku Hahaha Tapi lahir di keluarga yang Yang segitu Apa ya segitu Segitu pelautnya Hahaha Keluarga Seorang pelaut Nenek moyangku Betul Jadi maksud aku kak Ini yang membentuk kakak Tapi kan Selama kakak hidup proses perjalanan itu ada benturan-benturan yang membuat kakak kuat gitu Seperti ombak yang menghantam Kepanjangan udah kepanjangan Eh kalian gak Kale yang gestur tubuhnya udah mulai gak tertarik Dari keluar dari gini jadi mutur Lama nih Lama nih Lama nih Sosok mau mencuri perhatian Gak tapi sebenernya kak Kalo bisa diliat Yang pengen kita ambil sebenernya kak Apa prinsip Nah Itu 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 Kali lagi dong lu nanya prinsip tapi pake ini Hahaha 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 Tumpah Pake 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 Wah pas malah prinsip Ya orang di request Sebenernya kak Hahaha Apa prinsip Seorang leasima junta Yang hidup dari dulu di singapur sampai akhirnya besar menjadi seorang musisi besar di Indonesia Yang bisa kakak share ke temen-temen di luar sana Hahaha Kenapa gak Itu dia Gelak kali Gelak kali Ini kok gak ada mukanya semua Itu dia tadi penampilan dari Bukan itu Penampilan dari Kalo di lagu itu namanya Angkor Angkor We want more We want more Anchor Anchor Bukan anchor 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 Yang bisa dibagi kak Yang bisa gua bagi adalah Karena sebelumnya Maaf nih kak Bayangan kami kalo kakak untuk orang yang Jadi orang yang money oriented Mungkin gampang banget ya Maksudnya ya Iya Maksudnya kan kita bisa bilang bahwa Semua sikat musisi musik nyanyi dimana pasti bisa disikat gitu Iya Tapi kakak memilih untuk Aduh ini kesenanganku ini Ini halku gitu Gimana kak bisa menahan hal itu Godaan-godaan itu gitu loh Maksud aku Maksud aku Iya kan maksudnya Kalo aku jadi kakak maku udah Sombong banget Agak lain Ngapain kak agak lain Agak lain ngundak Hei Siapa Ngeliat youtube nya Hei setnya orang miskin Kami menginginkan Who you think you are Iya maksudnya Dengan 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 kabar kak Lelia mau kesini aja kami Kak Lelia Kok malu ya Kak Lelia Gitu Apa itu kak prinsipnya kak Prinsip Prinsip aku sebenarnya yang dari dulu Nih ya gue sekarang dari gue yang sekarang Ceritanya gue mau ngeliat kehidupan gue dari dulu Sampai sekarang gitu kan Iya Iya Kalo bisa gue kasih tau ke dia Ke si Lelia yang dari bayi sampe sekarang umur Mau 44 ini Gue mau ngomong gini Jadi Yang lo lakukan itu yang bikin bagus Yang naik Itu ketika lo begini Ketika lo gak melakukan itu Nah makanya kan lo begitu merosot gitu Gitu Dan yang gue pikir Yang utama adalah Kalian harus tau Diri kalian itu siapa Menyadari dulu Menyadari Who are you Gitu Jadi Kalo gue sudah menyadari My identity Yang tadi gue kasih tau kalian Ternyata My identity itu bukan penyanyi But I wanna be a giver Apa ya Seorang yang Ingin selalu memberikan Ternyata Output gue adalah dari nyanyi Iya Dan dari banyak hal lain yang gue lakukan sekarang gitu kan Tapi kan Dasarnya adalah Gue harus menyadari dulu Gue ini siapa Gue udah menyadari itu Kebetulan gue I'm just gonna share it here I know that I am blessed Duluan Dan I am already loved duluan By my father in heaven I am saved Jadi gue tau Gue akan kemana Gue gak takut akan dunia ini Sehingga Apapun yang Tuhan kasih Outputnya apa Nyanyi Oke nyanyi Ngajar Oke ngajar Oke ngajar Oke duit Karena lo memberikan sharing Yang bermanfaat bagi orang Tapi Lo gak memasukkan Target-target Atau motif Yang membuat lo stres Secara manusiawi Lo kan capek Jadi manusia Mikir terus Harus ada ini Kalian juga konten Begini kan Sebenarnya mikir Kalau secara manusia doang Siapa lagi ya Siapa lagi mau diundang Capek otak gue Harus jadi lucu terus Tiap hari Gue juga Sempat merasakan itu Harus jadi bagus terus Tiap kali nyanyi Tapi kalau kita udah menyadari Diri kita ini siapa Apapun pekerjaan yang dikasih ke kita Baru kita kasih ke orang Jadi ada kan penyanyi yang sebenarnya Kayak si itu deh Moana Siapa yang jadi That guy The Rock The Rock Dwayne Johnson Dwayne Johnson Kan gak enak suaranya Tapi Kita ngerasa Enak banget suaranya Pas kita denger You're welcome Itu pesannya enak banget He's not a singer Gak enak lagi suaranya Maksud gue gitu Makanya Jadi kalian juga nanya Bisa gak sih kami dilatih Bukan suaranya doang Yang harus dilatih But your identity As yourself And as a group Kalian nuk Tujuannya apa Gitu kan So tua ya gue Tapi Kira-kira itulah prinsipnya Jadi kedepannya Gue kayaknya akan Sangat menjalani itu Because gue udah sadar Gue ini siapa How much love I am I just wanna Gue hanya mau membagikan Energi dan kasih itu Ke orang lain Baik dalam nyanyi Baik dalam apa Itu prinsip gue Jadi Kenali diri sendiri Supaya kita tahu Apa yang bisa kita Manfaatkan untuk sekitar Dan banyak kan Banyak dari situ juga Menurutku juga jadi Kalian tuh jadi Aki yang aku tangkep ya Pede banget orangnya Maksudnya Dia mau ngapain dia Pede aja Karena dia tahu dia siapa gitu David Foster bro Casting depan David Foster Kalo dia Kalo Suaranya geter Mungkin suaranya jadi kayak suara aku Oh gak jauh dong Misalnya Kalo misalnya Tidak tahu gitu Maksudnya Kayaknya itu ya Maksudnya jadi Jadi Tahu siapa Kita jadi kita pede Jadi tahu You're connected to your creator Sehingga You're connected to this world And this universe Apapun yang kalian mau bilang lah Semesta atau apa But Udah kalian yang pegang itu Karena Ya udah Lo udah sadar lo siapa Anaknya siapa Sudah tidak akan ragu lagi mengenai hari esok Karena udah Udah yakin Tenang Sudah yakin Besok gak akan ada gimana-gimana Tinggal kita jalani aja Jangan datang job ini Sorry gak cocok Gapapa nanti akan ada datang job lain Gitu Yang cocok Bener-bener Bener-bener Keren sekali Nanti posisi Aduh ambil gak ya Kalo gak ada ambil sayang nih Bener-bener Capek kan Gitu gak capek Gitu gak capek tadi Capek apa Gel Gak ngerti bahasa Inggris kakak tadi Oh Dia terus gini-gini kayak Ah apa Itu nanti ini Begitu tayang Ditranslate sama Jagiel Oh ini Gak setolol itu aku Tapi Tapi versi bahasa Inggris Bisa gak Oke Kau tutup ini pake bahasa Inggris Oke Oke Kalo memang merasa tidak tolong Coba kau tutup Kau bilang makasih sama Kak Lea Terus tutup acara pake bahasa Inggris Kak Lea thank you For coming this For coming this Small house please This is This is place We are creativity We are We look the star Please say thank you Bring it Thank you for the pastel red kak Oh Lebih bagus bahasa Mereka 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 Terimakasih Terimakasih Kalian sukses ya Mereka Dan sekeluarga besar Si Manjuntak Maupun Huta Julu My husband Itu Ngefans banget sama kalian Wah terimakasih Tapi gak kalo seandainya Kami mau bikin acara batak-batakan Kita mungkin bisa kerjasama kali Iya Ya Ngomong aja pokoknya Sama Michael Sama Michael Karena dia bukan sekedar manager Tapi dia brainstormnya Enak banget Meren Dan udah lah Kita kalo bikin untuk Suatu yang baik Iya All out aja Itu Semakin yakin saya di acara ini Bikin Bikin Tapi tengok waktunya Siapa tau kalian lagi di Hungaria Siapa tau lagi Budapest Lagi di Amerika Hati-hati ya Hati-hati ya Hati-hati Dua tahun Dua tahun kedepan acaranya Dari sekarang kita lock Terima kasih banyak kalian Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Ade Abang 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 Ade Abang tau Abang awak katamu Abang ade sekeluarga Ade Abang tau Abang awak katamu Abang ade sekeluarga Tampai ni Tampai ni Tampai ni Ya